Halo, sekarang saya mau nge-review tentang air mawar, ini air mawar saya gunakan untuk toner wajah layer, air mawar saya masukin kesini ya, air mawar bagus buat kulit kering, dulu, dulu saya punya masalah kulit kering, jamuran, tau tak yang kering itu gimana ya kering, saya tidak tahu bagaimana, karena saya sudah pergi ke apotek, aslinya nol, beginilah ya, saya menggunakan air mawar, semprotin ke muka, tunggu 2 menit atau 1 menit, nanti meresap, air mawar ini dapat menggelowinkan muka, mencerahkan muka, maka dapat mengobati kulit kering, kalau anda punya masalah kulit kering, air mawar ini bisa mengatasinya, jadi kulit anda bisa menjadi lembab, nah ini bibir, kita kasih air mawar, karena kalau kulitnya kering, bibir juga kering, air mawar ini sangat bagus, air ajaib, untuk saya, ini air mawar, air ajaib, karena setelah saya menggunakan air mawar, 3 kali semprot ke muka saya, muka saya itu berubah banyak, yang namanya kulit kering itu hilang, jadi lembab, jadi jenis lembabkan kulit, mematasi, bah, jamur-jamur yang di muka itu loh, yang ada yang putih-putih yang gak bisa hilang itu, kalau makeupan, kalau ada putih-putih, disini gak bisa hilangnya, setelah pakai ini, jamur-jamur yang di wajah itu menghilang, dan menggelowinkan, menggelowinkan, dulu saya tidak percaya sama air ini, setelah saya coba, air ini sangat bagus, mencerahkan, menggelowinkan, oh, melembabkan, dan menghilangkan kulit kering, saya menggunakan air mawar, digunakan setiap hari, sebelum makeup, karena air mawar dapat menyerap, air mawar harganya murah, tapi hasilnya bagus, dulu saya pakai skincare yang harganya mahal, tapi hasilnya nol, gak ada hasilnya, setelah saya mencoba, air mawar, jika kalip semprot, hasilnya bagus, jadi kulit saya menjadi sehat lagi, tidak kering, jadi lembab, beber juga lembab, kulitnya setelah saya menggunakan air mawar, kulitnya menjadi sehat, tidak kering, tidak mati, kulit mati, itu gak macam, kalau dipegang itu gimana gitu, tidak lembab, setelah menggunakan air mawar, ada perubahan, air mawar harganya murah, tapi hasilnya bagus, kosmetik Indonesia yang paling lama itu yang jadul-jadul, sebenarnya bagus kalau dipakai, karena orang Indonesia itu, apa ya, tidak menggunakan makeup Indonesia yang asli, jadul-jadul menggunakan makeup yang apa ya, yang pemulti-pemulti itu loh, pada makeup yang lama-lama itu seperti Meko, Keele itu, hasilnya itu bagus juga, tapi, apa ya, orang Indonesia itu tidak menggunakan yang lama-lama, orang Indonesia itu sukanya yang putih-putih, krim Indonesia yang paling lama itu seperti Meko, Keele, air mawar itu, bisa memutihkan sebenarnya, bisa menggloinkan, tapi, zaman sekarang orang Indonesia carinya yang pemutih-pemutih, dan skincare yang mahal, tapi hasilnya nol, sebenarnya air mawar ini bagus, krim saya, yang saya keren pakai tuh semuanya krim dari Indonesia, hasilnya luar biasa, seperti air mawar, Keele, Meko, Bedak, Max, tuh hasilnya cantik, benar-benar cantik, udah harganya murah, hasilnya bagus, jadi sekarang, menggunakan produk Indonesia semua, terutama air mawar, yang bikin buka saya jadi blowyel, bersih, sehat, putih, dan masalah kulit kering itu dapat diatasi menjadi lembab, sekarang tuh, kulit saya sehat kan, karena, saya menggunakan air mawar, baru setahun botol lah, tapi, hasilnya bagus banget, tidak, tidak menunggu lama lah, tiga kali semprot, hasilnya bagus, menyerap, jadi, masalah kulit kering itu, semuanya hilang bersih, makeup saya, sekarang pakai semuanya produk Indonesia, yang lama-lama, seperti, utama air mawar, kedua itu, Keele, Keele, Anto, lalu, Meko, dan bedaknya, bedak, Max, tuh hasilnya itu, tau tak, cantik, benar-benar cantik, kayak orang Korea, gitu loh, skincare yang, yang, yang zaman sekarang, itu, kah, pokoknya dengan produk zaman dahulu, saya sekarang suka produk, makeup produk Indonesia yang zaman dahulu, oke, terima kasih, kalau kamu suka video saya, mulai live ya, oke, bye-bye, selamat menikmati selamat menikmati